Pertama, petugas kepolisian Polsek Gianyar terpaksa membubarkan pedagang saat melakukan pengundian kios baru di wilayah Samplangan, Gianyar. Langkah ini diambil petugas setelah berkali-kali mengimbau pedagang yang telah mendapatkan nomor undian kios kembali ke rumah guna menghindari kerumunan. Namun, imbauan tersebut tak digubris dan pedagang yang berkumpul semakin banyak. Kapolsek Gianyar Kompol Iketut Swastika menyebutkan, sebelumnya pihaknya sudah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengundi pedagang sebelum relokasi pasar umum ke tempat yang baru secara bertahap. Jadwal kaitan dengan pengambilan undian relokasi pasar Gianyar menuju di penurahan Samplangan. Jadi itu sudah dikoordinasikan supaya masing-masing undian sesuai dengan jenis dagangan itu sudah diatur jamnya, sehingga tidak terjadi penumpukan dalam satu waktu tertentu. Itu sudah diatur dan itu sudah disepakati. Dan di lapangan kita lakukan koordinasi kemudian mengarahkan mengimbau kepada masyarakat supaya tetap menjaga jarak satu sama lainnya untuk menanggulangi penyebaran virus COVID-19 ini. Tindakan pembubaran ini diambil untuk mengurangi resiko penyebaran COVID-19 di tengah upaya pencegahan yang saat ini dilakukan pemerintah.